Angka kematian COVID-19 di Kabupaten Tasik Malaya nomor 2 tertinggi di Jawa Barat. Pasien yang wafat akibat COVID-19 mencapai 125 orang, dari jumlah total pasien terkonfirmasi positif 3.455 orang. Keterisian ruang rawat untuk pasien COVID-19 di RSUD SMC meningkat pasca lebaran. Data Satgas COVID-19 Jawa Barat mencatat 3 daerah masuk kategori tingkat kematian pasien COVID-19 tertinggi. Kabupaten Tasik Malaya menduduki peringkat kedua setelah Kabupaten Ciamis. Persentase kematiannya mencapai 36,2 persen. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Kabupaten Tasik Malaya, total pasien wafat mencapai 125 orang, dari total konfirmasi positif 3.455 kasus. Angka ini akumulasi dari mulai awal pandemi Maret 2020 hingga 3 Juni 2021. Sebanyak 116 pasien COVID-19 wafat saat menjalani perawatan di ruang isolasi mandiri RSUD SMC Tasik Malaya. Pihak RSUD SMC pastikan terjadi peningkatan jumlah pasien COVID-19 yang dirawat pasca libur lebaran. Keterisian kamar isolasi COVID-19 mencapai 90 persen lebih. Dari total 36 kamar perawatan, 33 ruangan sudah terisi dengan pasien bergejala sedang hingga berat. Sekarang cenderung meningkat. Kita sekarang dari 36 tempat tidur, terisi 33 tempat tidur ruang isolasi. Jadi sisa kosong tiga. Berarti kan bor kita ini 91 persen untuk COVID-19. Sangat cukup penuh gitu ya. Ruang isolasi kita terisi terus-menerus oleh pasien COVID-19. Kondisi ini berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Masyarakat Kabupaten Tasik Malaya banyak yang abai protokol kesehatan. Selain tetap berkerumun tanpa jaga jarak, sebagian dari mereka juga tidak gunakan masker saat keluar rumah. Bahkan mereka berani tidak gunakan masker saat berkunjung ke layanan kesehatan. Deden Rahadian, Tasik Malaya.